hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di channel youtube aku di basa ditra terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di video aku dan nonton video aku dan yang selalu mendukung channel aku tentunya dengan cara memberikan like, komen yang positif dan juga membangun dan juga subscribe-nya dan teman-teman yang belum subscribe yuk subscribe dulu ya video aku supaya aku semakin semangat untuk bikin video dan channel aku bisa semakin berkembang terima kasih ya teman-teman semua semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal pula amin amin ya robbal alamin dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload video terbaru teman-teman kali ini aku mau sharing kegiatan aku ya teman-teman sharing dan juga sekalian berbagi tips untuk teman-teman semua untuk bagaimana caranya supaya bisa belanja hemat ya teman-teman nah sama-sama kita ketahui bahwa harga-harga sekarang itu luar biasa ya naiknya dan itu kadang-kadang membuat kita pusing harus bagaimana cara mengatur keuangan di rumah tangga sementara kebutuhan kita kan terus berjalan ya dan tidak pernah berkurang kebutuhan kita bahkan biasanya cenderung nambah ya tips pertamanya adalah aku biasanya ngecek sisa stok bahan makanan yang ada di dapur ya kira-kira apa yang habis dan kira-kira apa yang mau habis karena supaya aku bisa lebih terkontrol dalam belanja bulanan jadi aku hanya akan belanja bahan-bahan kebutuhan yang memang sekiranya akan habis dan sudah habis saja jadi enggak kemana-mana ya teman-teman nah setelah aku cek sisa stok bahan makanan yang ada di dapur biasanya aku bikinkan daftar belanja bulanan ya teman-teman nah ini tips kedua yang bisa aku sharing ke teman-teman semua jadi aku bikinkan daftar belanja bulanan sesuai dengan kebutuhan yang akan habis dan juga yang habis ya teman-teman jadi memang kita belanjanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan biasanya ini juga aku buatkan estimasi harganya nah ini juga bisa menjadi tips yang ketiga yang bisa aku share ke teman-teman semua yaitu membuat estimasi daftar belanja karena apa harus dibuat estimasi karena hal ini nantinya akan berguna saat kita mau belanja bulanan entah ke supermarket entah ke warung entah kemana gitu ya jadi kita hanya akan membawa uang sesuai dengan kebutuhan saja jadi tidak over karena biasanya kalau masih ada uang di dompet itu bawaannya pengen ngabisin aja ya benar enggak teman-teman apa hanya aku aja ya kebetulan beras aku ini sudah habis teman-teman seperti yang tadi teman-teman lihat di awal beras aku tinggal setengah centong gitu ya jadi ini untuk beli beras aku dulukan dan juga garam karena memang untuk kebutuhan masak ya teman-teman jadi ini kegiatan aku di pagi hari sebelum aku belanja bulanan tapi untuk membuat daftar belanjaannya itu sebelum aku belanja beras ini ya teman-teman karena pas begitu habis dan garam habis ya sudah aku buatkan daftarnya saja untuk aku belanja nah teman-teman gimana nih apakah sudah ada yang belanja bulanan kalau aku memang agak lebih awal ya teman-teman karena kan bulan lalu aku memang belanjanya lebih awal jadi otomatis bulan ini juga aku belanjanya jadi lebih awal karena memang sudah pada habis juga stok bahan makanan yang ada di dapur nah ini juga ya teman-teman untuk garam ini aku beli di warung sekalian aku beli beras gitu jadi karena memang ini untuk kebutuhan masak jadi belanjanya aku dulukan dan untuk belanja beras dan garam ini memang biasanya aku gak belanja di supermarket atau belanja di sualayan atau di toko grosir ya teman-teman karena biasanya untuk beras ini aku belinya di warung dan untuk garam ini juga aku belinya di warung tapi kalau garam ini aku apa namanya fleksibel aja ya kadang aku masukkan di belanja bulanan kadang masukin di belanja mingguan nah teman-teman ini aku sudah ada di sualayan ya teman-teman dan ini kegiatan belanja bulanan aku setelah aku pulang dari laundry nah sebelum aku belanja bulanan aku mengeluarkan daftar belanjaan dulu teman-teman nah ini tips berikutnya yang bisa aku sharing ke teman-teman semua jadi sebelum belanja itu kita siapkan dulu daftar belanjaannya supaya kita mengambil barang itu sesuai dengan daftar belanjaan yang memang sudah kita siapkan jadi mata ini gak kemana-mana gitu dan biasanya aku langsung menuju ke lorong tempat si barang tersebut ada karena biasanya kalau udah lihat-lihat sana sini kiri kanan ada diskon ini ada diskon itu kayaknya tergiur aja gitu ya nah itu juga merupakan tips dari aku ya teman-teman jadi kita hanya fokus pada barang-barang yang akan kita belanjakan saja ada beberapa teman-teman yang pernah komen di kolom komentar aku pada video aku belanja bulanan ini jadi mereka itu komen aku gak bisa mam karena apa biasanya kalau bawa anak itu selalu saja over budget ambil ini ambil itu gitu aku pernah banget ngalamin itu ya teman-teman nah tapi ada tips atau trik yang biasa aku lakukan untuk anak aku dulu nah biasanya aku belanjanya itu gak bawa anak ya paling aku cuma menjanjikan nanti mami belikan sesuatu misalkan coklat atau apa gitu nah untuk tambahan tersebut memang biasanya aku masukin juga ke dalam daftar belanja supaya memang benar-benar gak kemana-mana belanjaannya itu teman-teman nah ada lagi biasanya kita bisa kasih pengertian ke anak kita bahwasannya ini belanja untuk kebutuhan bulanan kita jadi kalau memang anak kita mau jajan sesuaikan saja dengan anggaran atau budget yang kita bawa ya teman-teman untuk itu makanya aku biasanya kalau belanja itu bawa uangnya itu gak terlalu banyak ya aku sesuaikan saja dengan kebutuhan aku misalkan untuk belanja bulanan kali ini aku menganggarkan itu sebesar 325 ribu rupiah tetapi aku genapkan menjadi 350 ribu nah biasanya spare dari belanja bulanan itu ada sisa sedikit nah itulah biasanya yang aku jadikan untuk jajan si anak gitu teman-teman jadi belanjanya itu tidak akan over budget karena memberikan pengertian ke anak itu juga merupakan suatu hal yang penting ya teman-teman jadi kita mengajarkan anak kita juga untuk tidak konsumtif gitu itu kalau aku ya dan itu juga bisa dijadikan tips untuk teman-teman yang kira-kira setuju dengan cara yang aku lakukan bukan berarti kita pelit bukan berarti kita gak sayang sama anak tapi kita berusaha mendidik si anak ini untuk tidak menjadi pribadi yang konsumtif nah teman-teman setelah selesai belanja bulanan biasanya aku langsung pulang ke rumah ya jadi aku tidak menyempatkan diri untuk lihat sana, lihat sini gitu karena namanya manusiawi ya kalau kita lihat-lihat itu pasti aja tergoda gitu jadi sebagai salah satu self-control aku juga supaya aku gak jajan atau gak belanja di luar yang memang aku butuhkan nah seperti ini belanja bulanan aku kali ini teman-teman jadi inilah yang memang benar-benar habis di rumah ada kopi, kemudian saus, totole, kecap, gula, teh nah kalau untuk teh itu aku beli sorry itu memang ada tiga ya teman-teman karena kenapa aku beli itu bisa aku pergunakan untuk di laundry nanti jadi lumayan ya teman-teman jadi 18 ribu harganya itu kalau satu kan 9 ribu ya kalau dua 18 nah ini dengan harga 18 ribu aku bisa dapet tiga nah yang satu nanti aku peruntukkan untuk di laundry nah teman-teman itulah beberapa tips yang bisa aku sharing ke teman-teman supaya kita bisa belanja hemat belanja sesuai dengan kebutuhan seperti yang biasanya aku lakukan selama ini dan semoga saja tips atau cara yang aku sampaikan ini bisa memberikan inspirasi bisa memotivasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman tentunya dan ini alhamdulillah dari 350 yang aku bawa aku masih punya sisa 38 ribu rupiah teman-teman gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia sampai di detik ini nah untuk teman-teman yang sudah hadir di video aku terima kasih untuk kebaikan kalian jangan lupa berikan like, komen yang positif dan membangun dan juga berikan subscribe-nya untuk yang belum subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi ketika aku upload video terbaru oke teman-teman tetap sehat selalu ya see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh